oke gue sebenernya gak gak bisa kalo disuruh nyelak-nyelak gini nih tapi gue suka jadi gue mau coba ya ya haruka ya bukan manggil udah mau mulai roasting ini oke oke aku diem ya lo diem aja diem aja udah ganggu lo apalagi ngomong ya haruka kalau disini dipanggil haruka atau harukasan waktu di jepang dia dipanggilnya harugon ya gak kalau ditanya boleh jawab iya katanya jangan diem iya kalau ditanya iya apa enggak jawab iya kan disini haruka, harukasan terus harugon iya kan iya umurnya 27 tahun lahir tahun 92 Februari tanggalnya gue agak-agak lupa 27 tahun tapi karena pembawaannya energi gitu jadi kayak masih 26 udah sedikit tuh iya iya betul tapi dia masih jomblo 27 tahun masih jomblo eh iya emang masalah kalau orang Jepang mungkin biasa kalau di Indonesia 27 tahun udah jadi danda dua kali pak ayah lo kehidupan asmar dia masih jomblo karena bukan apa-apa karena memang dia punya standar tinggi untuk pasangannya dia pengen cowok yang kaya ya yang kaya terus yang baik nah matuh lagi nih yang gak masuk akal pasangannya itu harus pinter tiga bahasa bahasa Indonesia bahasa Inggris sama bahasa Jepang susah nyari yang kayak gitu kalau lo mau kayak gitu lo pacaran sama yang punya primagama kalaupun ada juga belum tentu mau sama lu tinggi-tinggi banget sih tapi gua senang dia waktu di Jepang nih waktu di Jepang dia bilang kemana-mana itu jalan kaki naik kereta jadi di Jepang dia angker deh anak kereta begitu dipindah kesini dia agak terbengong-bengong gitu karena kemana-mana naik mobil jalan kaki jarang gitu dan dia senang sama makanan-makanan tradisional ini kebalik nih kalau orang Indonesia kan senang makanan Jepang suka ramen suka makan sushi suka makan susanti lo ngerti kagak lo ketawa aja tapi dia beda nih dia suka gorengan makanan-makanan tradisional cilok dia suka ya kan ya mantap lo tau gak artinya cilok aci ditolor dia seneng seneng lihat banjir jadi kemana waktu banjir Jakarta dipoto-potoin sama dia lo kalau seneng banjir sini gue ajak ke kampung pulau bukan moto doang nyilem bisa loh awal karir dia di kalau di Jepang tuh namanya AKB 48 AKB 48 kalau disini ABK anak banjir kanan di AKB 48 dia disuruh ikut audisi sama bapaknya bapaknya laki ya iyalah ya iyalah di AKB 48 dia lulus nih audisi ada gelombang ketiga tuh ada audisi penambahan karena katanya kuotanya masih ada kayak haji gitu kuotanya masih ada tapi ada tambahan gitu nah dia ikut disuruh sama bapaknya dan dia kepilih tepuk tangan dulu tapi lo tau gak alasan dia kepilih kenapa karena dia kepilih itu alasannya karena paling gak bisa nyanyi sama paling gak bisa nari betul ini kan aneh ya girl band yang kerjanya nyanyi sama nari terus nerima dia karena dia gak bisa nari gak bisa nyanyi enggak jual muka iya itu sama juga kalau kita mau nyari pembantu syaratnya gak bisa masak gak bisa nyuci jadi pagi-pagi nonton azab apa aja disuruh nyapu pura-pura ngantuk dan disana 4 tahun prestasinya gak ada beneran prestasinya gak ada itu gue googling itu apaan prestasinya selama 4 tahun gak ada karena disitu ada yang namanya senbatsu itu kayak teriyaki digabung sama yakiniku ya iya senbatsu itu pilihan jadi ada pilihan itu kalau di EKB atau JKT itu ada pilihan nih jadi ada pilihan manajemen untuk nyanyi dia gak kepilih dia gak kepilih iya oh iya kan bener ada vote dari fans dia gak kepilih iya ada satu lagi nih jalur nih jalur turnamen tapi bukan turnamen nyanyi bukan turnamen nari turnamen suite bener kan bener dia jadi kepilih kepilih untuk perform gara-gara menang suite jadi JKT sama AKB itu gak perlu nyanyi gak perlu nari jago suite aja udah kayak mentak umpet gitu ya terus dia udah gitu dia di transfer dari AKB ke JKT 48 ya kan seneng deh lu bukan di transfer lu dibuang iya sih tapi di JKT 48 dia karirnya moncer dia jadi kapten iya kan mantap tim J iya kan di JKT 48 itu JKT 48 itu rumit loh organisasi itu cukup rumit karena banyak sub-subnya ada unit-unitnya ya iya ada yang unit dangdut ada dia gak kepilih ada unit akustik gak pilih gak kepilih juga ada unit gulali namanya gulalinya 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 genjot apa dorong gak dong gulalinya manis iya iya dia kepilih masuk gulali karena aku manis iya sebenarnya karena lo gak bisa apa-apa iya betul gak bisa dangdut gak bisa akustik ya tapi karirnya moncer sampai satu saat dia graduate lulus jadi JKT itu atau lulus itu bukan karena usia bukan karena prestasi bukan karena ada ujiannya bukan karena pengen lulus aja gitu ya ya kalau aku sih keluarin dikeluarin tapi tetap dihitung graduate begitu graduate dia dikasih gelar sang legenda JKT 48 lulus dari situ terus masuk ke ya dunia-dunia kayak gini jadi presenter iya jadi host jadi co-host lah sekarang lakukan iya dipilih karena apa karena gak bisa ngomong duduk di samping daddy tuh dia diem kayak guci orang kaya gak ada bunyinya sama dispenser juga salah kalah lo dispenser masih ada blebek-blebeknya ya jadi diem aja jadi buat lo semua yang disini yang hari ini ngerasa lo gak punya kebisaan apa-apa gak punya keahlian apa-apa lo tekunin tuh lo tekunin lo seriusin lo gak bisa apa-apa sampai pada saat titik lo udah penuh lo bakal kaya Haruka tepuk tangan buat Haruka terima kasih Haruka makasih udah tapi kita tanya dulu ke anak-anak JKT sebenarnya Haruka disana tuh seperti apa sih awas kalau gue mau macem-macem gue marah loh Haruka cantik ini makasih enggak dia anaknya seperti apa anaknya seperti apa dia cantik katanya tapi cantik relatif ya dia perhatian ya ke member-member yang di bawah dia yang lebih junior itu perhatian karena dia takut Jepang sendirian galak tapi dulu juga Kak Haruka aku pernah ditimtikan generasi 3 kaptennya Kak Haruka tapi dia walaupun kayak anak kecil kayak gini tapi dia tuh jiwa kaptennya tuh ada dia gitu umur-umur berapa kamu berubah sekarang 20 sekarang 20 berarti emang kamu paling tua emang iya jadi Kak Ten gak ada paling tua iya yaudah tapi kayaknya lebih enak sama mereka disini dibandingin sama kamu apaan dadah yaudah yaudah saya lebih mahal Aruka sini deh Aruka sini masih muat gak duduk masih muat gak aku di atas om Deddy aja di atas papa dimana papa oke tapi dipikir-pikir ya dipikir-pikir emang ini lebih ini lebih enak loh kenapa mungkin anda aja yang mudahan kacau udah Deddy pilih Aruka daripada gua Aruka cuma bisa sweet doang den tapi kan aku lebih muda gua gak sih bisa terama gua terama nih happy birthday industrial industrial 24 happy birthday industrial industrial luar biasa